Teknik Chart Lainnya Di video ini Anda akan belajar Candlestick Heiken Ashi Chart Equi Volume Chart Point dan Figure dan Chart Renko Heiken diterjemahkan sebagai rata-rata dan Ashi diterjemahkan sebagai kecepatan Jadi keduanya, Heiken Ashi merepresentasikan rata-rata kecepatan harga Ini adalah alat visual untuk membantu trader mengidentifikasi periode tren dengan lebih baik Heiken Ashi adalah teknik averaging yang menghilangkan riuh dari harga chart untuk memperhalus tren dengan akurasi tinggi Teknik ini menggunakan data buka-tutup dari periode sebelumnya dan data buka-tinggi-rendah-tutup dari periode saat ini untuk menghasilkan candlestick rata-rata Candlestick ini juga digunakan untuk mengidentifikasi pola harga dan support serta resistance potensial Candlestick Heiken Ashi didasari pada data harga saat ini di pembukaan Harga tinggi, rendah, harga penutupan Nilai Heiken Ashi saat ini dan nilai Heiken Ashi sebelumnya Perhitungannya seperti ini Pembukaan Heiken Ashi adalah rata-rata candlestick buka dan tutup Heiken Ashi sebelumnya Penutupan Heiken Ashi sederhananya adalah rata-rata harga buka, tinggi, rendah, dan harga tutup periode saat ini Ketinggian Heiken Ashi maksimal 3 titik data Periode tinggi saat ini Pembukaan candlestick Heiken Ashi saat ini atau penutupan candlestick Heiken Ashi saat ini dan kerendahan Heiken Ashi minimal 3 titik data Periode rendah saat ini Pembukaan candlestick Heiken Ashi saat ini atau penutupan candlestick Heiken Ashi saat ini Kami akan menjelaskan dan mengilustrasikan perbedaan antara chart candlestick Jepang normal dan chart Heikin Ashi. Perhatikan contoh ini, bahwa ada riuh yang direfleksikan oleh angka di candle bullish di gelombang harga turun dan oleh candle bearish di gelombang harga naik, selain dari gap harga yang jelas. Setelah beralih ke candle Heikin Ashi, kita akan melihat kenaikan dan penurunan jelas tanpa gap antara candle menggaris bawahi fase tren jelas dalam tren. Chart Equivolume dikembangkan oleh Richard W. Arms Jr. sebagai plot harga yang menggabungkan volume ke dalam tiap-tiap periode. Kotak Equivolume menaruh harga dan volume untuk analisa visual yang lebih mudah. Terlihat sama dengan chart candlestick, namun candlestick diganti dengan kotak Equivolume yang bisa jadi kotak atau persegi panjang. Kotak Equivolume terdiri dari tiga komponen. Harga tinggi yang adalah batasan lebih tinggi, harga rendah yang adalah batasan lebih rendah, dan volume. Kotak berwarna hitam ketika penutupan ada di atas penutupan sebelumnya, dan berwarna merah ketika penutupan ada di bawah penutupan sebelumnya. Volume mendikta lebar kotak, kotak tipis menunjukkan volume rendah, dan kotak lebih lebar menunjukkan volume relatif lebih tinggi. Pada chart Equivolume, pola klasik masih muncul dengan bonus tambahan volume yang ada di pola. Ini membuat verifikasi reversal, lanjutan, dan breakout lebih mudah melalui analisa volume. Kotak lebar menunjukkan volume yang meningkat di level breakout, dan bisa berperan sebagai konfirmasi lebih lanjut. Poin dan figur adalah teknik chart barat tertua. Ia merepresentasikan cara yang sangat mudah untuk menganalisa sebelum ada komputer. Menggunakan hanya pensil dan grafik kertas, chart poin dan figur bisa mengupdate dan menganalisa banyak chart setiap hari. Chart poin dan figur terdiri dari kotak harga yang merepresentasikan gerakan harga ukuran tetap. Harga naik di kolom X naik, dan turun di kolom O turun. Jika kotak diatur dalam 10 poin, gerakan 10 poin atau lebih dibutuhkan untuk menggambar X atau O baru. Gerakan harga kurang dari 10 poin akan diabaikan, dan chart poin dan figur tetap tidak berubah. Chart poin dan figur menyaring pergerakan harga dan riuh yang tidak signifikan. Ia menghilangkan aspek waktu dari proses analisa. Level support atau resistance lebih mudah diidentifikasi dalam chart poin dan figur. Ia juga memberikan garis tren otomatis dan subjektif. Seperti di chart poin dan figur, teknik chart renko mengabaikan waktu dan fokus di perubahan harga. Chart renko menggunakan harga bata yang merepresentasikan gerakan harga tetap. Bata ini kadang-kadang dirujuk sebagai blok atau kotak. Bata memiliki nilai tetap, digunakan untuk menyaring gerakan harga lebih kecil. Jika nilai bata diatur dalam 10 poin, gerakan 10 poin atau lebih diperlukan untuk menggambar bata lain. Gerakan yang kurang dari 10 poin bisa diabaikan, dan chart renko akan tetap tak berubah. Pada chart renko, bata bergerak naik atau turun dalam garis 45 derajat dengan satu bata per kolom vertikal. Sebagai tambahan dari tren, support dan resistance lebih jelas tergambar. Di video berikutnya, kita akan berbicara manajemen dana. Terima kasih telah menonton.